Pembesar jembatan gantung penghubung dua desa di kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur, Ambruk setelah tergerus air sungai. Ambruknya jembatan gantung karena cuaca buruk dan hujan yang terus menerus mengguyur kawasannya Cibaber dan sekitarnya. Warga di dua desa, yaitu desa Cibarekbek dan desa Karangnunggal, kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur, sangat menanti perbaikan jembatan karena sangat vital digunakan warga sehari-hari. Jembatan ini ambruk diduga akibat besi yang sudah menua dan karatan sehingga sudah tidak kuat lagi menahan beban dan hantaman air sungai yang meluap saat diguyur hujan deras terus-menerus. Selain itu, menurut warga, ambruknya jembatan gantung ini terjadi pada pertengahan bulan Agustus lalu tergerus air sungai yang meluap. Hingga saat ini kondisi jembatan belum juga diperbaiki sehingga warga di dua desa terpaksa melintasi jalan memutar meski jaraknya cukup jauh. Kapan itu? Hari Agustus, hari Rabu tanggal 17 sore, habis pulang kerja, habis pulang main bola. Terus gimana? Ya tiba-tiba begitu saja, tapi korban tidak ada. Lagi hujan apa bagaimana? Enggak. Tapi Ibu, waktu putus ada warga di lokasi? Enggak ada, orang yang lewat aja. Oh, orang lewat? Banyak orang yang lewat? Ya, jadi gak mau ngantri, Pak. Jadinya maunya alur kek, udah tau seset kemiring. Begitu, Pak ceritanya. Miring sejak kapan? Udah lama. Warga berharap jembatan gantung ini bisa cepat dibangun agar aktivitas perekonomian warga kembali normal. Heristiawan, Bandung TV